Intro Wih, percaya gak kalau di balik ganasnya ombak yang membentur karang ini ada harta karun? Iya, gak percaya. Kami akan buktikan ke teman-teman di rumah deh. Intro Itu dia, Pak Li Imron dan Pak Deh sepertinya sudah menunggu. Ya, namanya juga harta karun. Mendapatkannya tentu gak mudah ya. Sebelum memancing, kami harus siapkan dulu umpannya. Ini dia bulu babi dan kerang-kerangan. Caranya tusuk bulu babi dan kerang dengan senar pancing. Setelah umpan siap, ikatkan umpan membelah bagian tengah krendet. Krendet itu perangkap yang menggunakan kawat besi melingkar dianyam dengan senar jaring. Prinsip kerjanya, si harta karun kita ini akan terjerat saat memakan umpan. Kira-kira teman-teman di rumah sudah bisa menebak belum? Apa harta karun kita? Hahaha, iya, betul. Lobster! Untuk orang. Sebelum dilempar, ikat krendet dengan tali tambang. Setelah melempar krendet, sanggat tali menggunakan sebatang kayu bercabang. Tujuannya supaya tambang tidak putus tergesek batuan karang saat terhempas ombak besar. Lobster aktif di malam hari. Jadi krendet-krendet ini dibiarkan sampai keesokan hari ya. Semoga banyak lobster besar yang tersangkut. Amin. Sekarang angkat krendet yang sudah paling pasang kemarin. Wih, krendet pertama dapat. Asik. Yang paling sering didapat nelayan jenis lobster batu dan lobster hijau. Lobster juga disebut hewan laut abadi. Tidak seperti manusia yang makin berumur makin lemah tubuhnya. Justru lobster makin bertambah umur semakin kuat dan besar.